Intro Halo, selamat datang di channel youtube crop lovers Bersama saya, Dian Kali ini kita akan menghias tongkat penunjuk Al-Quran Dari awalnya plastik polos, kita hias jadi warna-warni Alat dan bahan selengkapnya, cek di description box Siapkan tongkat penunjuk Al-Quran, lipid 6.000, pencil and stone Hiasan resi, mari kita mulai menghias Siapkan resi yang akan dipakai Oleskan lip I6000, tempel resim yang dikilih Oleskan lip I6000, lalu pasang resim bunga mini Penunjuk ngaji desain pertama sudah jadi Sekarang kita lanjut desain kedua Kita menggunakan dua warna hapel Kita gunakan lip I6000 15mm, lipnya versi mini dari ukuran sebelumnya Ukurannya pas dalam genggaman Tempelkan hapel pada tongkat penunjuk ngaji Yang sebelumnya telah dioles lip I6000 Tempelkan merata di setengah bagian atas tongkat Nah, hasilnya jadi seperti ini Oleskan lip I6000 untuk menempel resim Pasang resim sesuai keinginan dan selesai Lanjut desain ketiga menggunakan hapel tiga warna Tempelkan hapel dengan bantuan pensil rhinestone Tempel merata di bagian depan, belakang, hingga samping Terima kasih telah menonton Kali ini kita akan menghiasnya sampai bagian bawah Gunakan tiga warna hapel yang berbeda secara bergantian Supaya hasilnya terlihat lebih indah Hasilnya bisa dilihat seperti ini Tambahkan hiasan nama dan resim Gunakan lip I6000 untuk menempel resim Oleskan lip I6000 kemudian pasang hiasan satu persatu Pemasang hiasan bisa dengan pinset atau dengan jari tangan Tambahkan hiasan bunga supaya lebih cantik Nah sudah jadi terlihat cantik kan Bikin gajinya menjadi makin semangat Sekarang kita buat desain keempat Kali ini tongkat penunjuk Al-Qurannya kita hias menggunakan rhinestone Kita hanya menggunakan satu warna saja Kita hanya akan menghias bagian atasnya dengan rhinestone Meskipun simple tapi tidak kalah cantiknya Ini bisa jadi alternatif jika ingin menjual dengan harga lebih murah Jika ingin menjual lebih mahal bisa dihias sampai bawah Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Termasuk hiasannya juga Mau dengan banyak hiasan atau sedikit hiasan Sekarang kita akan tambahkan hiasannya Oleskan lip I6000 ke permukaan yang akan dipasang hiasan Kemudian pasang hiasannya satu persatu sesuai keinginan Wah meski simpel tapi terlihat cantik kan Pada desain kelima kita gunakan satu warna rhinestone juga Ini adalah rhinestone berwarna gold Kita hanya akan menghias bagian ujung tongkat Bagian bawahnya akan kita hias dengan aneka resim bunga Bunganya ada bermacam pilihan Crop Lovers memiliki banyak jenis resim bunga dan bentuk lainnya Tempelkan resim ke permukaan tongkat yang telah dioles lip I6000 Pasang bunganya satu persatu sesuai keinginan Pasang di sekeliling tongkat depan maupun belakang Selain bunga bisa juga ditambah hiasan resim huruf yang bisa dirantai Membentuk nama Cara menempel resim hurufnya sama seperti desain sebelumnya Saat baru dipasang jika bunganya belum menempel dengan kuat Dilanjutkan saja dengan sedikit menekan resimnya Setelah lip mengering dengan baik kurang lebih 24 jam Semuanya akan merekat dengan kuat Hasilannya terlihat seperti ini Nah ini dia hasilannya setelah dihias Tongkat penunjuk Al-Quran terlihat cantik dan menarik Anak-anak jadi lebih semangat menghaji Sekian tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Happy crafting Have a nice day Terima kasih sudah menonton